Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Kang Irpan bagaimana kabar kalian? semoga sehat selalu ya amin cinta ya berbicara tentang cinta itu seperti burung yang indah yang selalu mengemis untuk dilengkapi tapi menolak untuk dilukai dan inilah kenapa namanya jatuh cinta kebanyakan orang terbang terlalu tinggi dan jatuh terlalu keras sehingga menyebabkan dirinya lupa tengah berada di tempat yang sangat gelap dan seperti film pada kali ini karena sepasang anak muda yang tengah dimabuk cinta mereka pun tidak sadar telah memasuki kawasan pulau sangat berbahaya ya demi urusan duniawi kelakuan dua orang ini pun membawa mereka harus terjebak bersama monster ganas dan mematikan apakah mereka bisa selamat dan mungkinkah ada pertolongan bagi dua pasangan ini udah tanpa berlama-lama yuk kita gaskan cerita akan diawali memperlihatkan dua pasangan yang sedang cari sinyal untuk menghubungi keluarganya agar meminta bantuan sebut aja mereka berdama Zhang Zi dan Du Chen kenapa mereka meminta bantuan ya yang saat itu mereka tersesat dan terus dikejar-kejar oleh ular raksasa serta laba-laba sangat besar yang entah muncul dari mana tapi yang jelas mereka harus secepatnya meninggalkan pulau ini namun di tengah pelarian tersebut Zhang Zi malahan tersleding oleh ular raksasa yang membuat dia harus terjatuh kesakitan meratapinya dan malahan ketika ia meminta tolong kepada lope-lopenya eh si cucunggok ini malahan lari menyelamatkan dirinya sendiri menyadari kekasih yang penakut dan tak bertanggung jawab Zhang Zi pun sakit hati serta rela dimangsak sang ular tapi syukur ya kan pada saat itu laba-laba raksasa menyelamatkannya meski pada akhirnya dia pun juga ikut menjadi mangsa makhluk ini sedangkan si Do Chen yang terus berlari pun juga tidak terlepas dari kejaran laba-laba dan ketika sembunyi adalah jalan terbaik untuk menghindar nyatanya semua itu tidak berlaku di pulau ini dan film Crazy Spider 2022 baru dimulai scene pun diperlihatkan kepada abang-abang bernama Liang Zi yang nampaknya sedang meneguk minuman cap kodok bangkong karena hutang dan masalah selalu menghantuinya lalu di pertengahan jalan malahan para pesuruh beserintenir hadir untuk mencegah beliau yang nyatanya pasti babak belur karena tidak ada jalan untuk kabur di tempat lain akhirnya Liang Ji dibawa ke rumah Kak Long yang beliau lah yang sedari dulu meminjamkan uang kepada Ji untuk mencukupi beberapa kehidupannya namun semua itu ternyata mereka berdua pernah kerja bareng di perusahaan genetik yang tepatnya berada di suatu pulau terpencil di kota ini dan hal ini juga sebabnya Kak Long Kak Long memanggil Ji ke kantornya bukan hanya berkaitan tentang uang tapi putranya dan putri Ji tidak pernah pulang-pulang seperti lagu-lagu Bang Toye bahkan Long mengatakan dia sangat lengah akan pengawasan tentang anaknya sehingga kini di 10 hari berlalu dia akan berinisiatif untuk menyusul ke pulau itu bersama Ji agar menemukan dua pasangan ini otomatis Ji sangat antusias yang ternyata disana juga adalah tempat fasilitas penelitian mereka di masa lalu entah apa itu kita lanjut keberangkatan pun dimulai yang disana Liang Ji bertemu dengan mahasiswinya dulu bernama Fang Xiang serta beberapa tim penyelamat yang dikomando yang dikomandoi oleh Akang Simata 1 Licun dan Taipe kemudian perjalanan pun terus berlanjut sampai akhirnya lagi-lagi setiap perjalanan selalu ada masalah dan rintangan ya sama seperti hidup dan itu ialah beberapa serangan kekelawar hutan yang melintas tepat di atas kapal mereka otomatis mereka panik ya kan namun hal itu dapat dikendalikan karena sebenarnya mereka bukan menyerang namun bermigrasi atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain lalu singkat waktu mereka pun akhirnya sampai di lokasi yang konon katanya pulau ini pernah dulu sebagai tempat tinggal para warga desa namun karena sampah yang melimpah akhirnya semua orang meninggalkan pulau ini dan hal tersebut kembali menjadi sebuah pertanyaan kata Fang Xiang kok tempat ini gak ada sampah cok nah gitu katanya dan hal tersebut sepertinya masih diriasiakan Yang Ji serta Long kemudian puncaknya ketika di otak Fang Xiang banyak pertanyaan akhirnya sedikit demi sedikit fakta bermunculan dari kru yang dimakan sampai-sampai para monster laba-laba menyerang secara ganas lalu bukti yang lain juga semakin kuat ketika melihat keadaan sarang laba-laba seperti bentukan plastik Fang Xiang pun mengambil asumsi bahwa kelainan tubuh laba-laba raksasa pasti disebabkan oleh plastik sampah yang dimakan dan hal tersebut dibenarkan oleh Long bahwa semua ini adalah makhluk proyek eksperimen Liang Ji di masa lalu untuk membersihkan sampah secara cepat dan menggunakan makhluk lingkungan itu sendiri dan nyatanya emang proyek ini berhasil tapi akibat konsumsi secara berlebihan membuat pertumbuhan laba-laba tidak dapat mereka prediksi yang dapat diambil kesimpulan makhluk ini tidak ramah untuk lingkungan dan menjadi rantai tertinggi di hutan ini kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan dan singkat waktu setelah sampai di lokasi dimana Jiang Ji serta Duchen hilang Liang Ji pun menemukan kalung putrinya sehingga diambil kesimpulan lokasi ini sangatlah berbahaya dan hal tersebut terbukti saat mereka berisik berdebat akan jalur malahan segerombolan laba-laba menampakkan dirinya ya si memang gundul pun terkena air kumur-kumur dari sang monster membuat hal tersebut kedua kalinya mendapatkan jackpot cairan yang mengancam keglowingannya sedangkan yang lain terus menghujani sang monster dengan tembakan yang ada sampai-sampai sang monster kabur seperti minta jajan ke emaknya dan pasti semua orang mengikuti makhluk ini lalu setelah mereka jauh berlari akhirnya sampai juga di salah satu sarang para laba-laba ini yaitu sebuah lubang tambang penggalian dan tanpa pikir panjang semua orang pun memasukinya namun pilihan tersebut tanpa mereka sadari sangatlah ceroboh karena pada sejatinya setiap hewan tidak pernah suka diusik keberadaannya dan ya ratusan bahkan ribuan laba-laba keluar untuk menunjukkan eksistensinya membuat mereka semua bukan hanya dihadang oleh anakan malahan emak-emaknya juga ikut tawuran dengan segala cara semua orang pun mencoba untuk bertahan namun nih selalu aja ada yang menjadi korban dan bahkan saking ganasnya laba-laba ini jaisat pun juga ikut hilang seperti kenangan mantan di masa lalu lanjut kini mereka pun terus melanjutkan perjalanan sampai akhirnya ketemu juga dengan yefei dengan ducin yang pasti disana tempat laba-laba raksasa bereproduksi terlihat dari banyaknya telur yang ada long long bukannya syukur anaknya udah diselamatkan diselamatkan ya kan malahan buat ulah lagi mencuri satu telur untuk meneruskan eksperimen duniawinya ya lagi-lagi selalu cuan dan ketenaran menjadi bagian penting bagi kehidupan lalu kemudian hal akan terjadi ketika mereka ingin pergi nyatanya docent kesakitan luar biasa yang jika dilihat dari keadaannya ternyata dia telah dijadikan inang untuk berkembang biak oleh laba-laba dan karena docen tiba-tiba koit saat itu si mata satu dan kawan-kawan pun menghujami telur serta emaknya tanpa ampun tapi mereka lupa masih banyak emak-emak yang lain kemudian mereka pun terus berlari meski tangan dan anggota tubuh lain melepuh oleh jaring laba-laba mereka tetap terabas goa ini untuk menyelamatkan diri dan hal yang sangat menyentuh adalah ketika peluru tembakan udah habis lagi-lagi salah satu kelompok ini menyerahkan dirinya untuk keselamatan orang lain lalu singkat waktu semua orang pun akhirnya keluar dari goa ini tapi malahan disana udah disambut oleh beberapa laba-laba raksasa sedangkan licun yang tertinggal pun harus ditarik sang monster membuat taipe berusaha menolong dan lagi-lagi mengorbankan dirinya dengan berkata aku mencintaimu licun eleh bucin jancok kemudian mereka pun terus berlari seperti lagu Noah terus melangkah melupakan eh nanti aku perek ya kan sampai malam hari pun tiba akhirnya sembunyi adalah jalan satu-satunya tapi boro-boro selamat malahan harus menghadapi tekanan serangan monster yang kian banyak sedangkan Ji dengan mahasiswinya pun berusaha mengalihkan perhatian agar semua orang kembali berlari dan bersembunyi lalu setelah tempat itu aman oleh monster Ji pun berusaha membujuk long untuk melepaskan telur tersebut namun beliau tetap kekeh akan membawanya pulang sehingga karena sangat berisi si mata satu pun berucap ya kan diam kalian semua cok nah gitu katanya dan ia memberitahukan kepada mereka besok lagi-lagi akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki setelah itu mereka semua pun istirahat dan malam itu eh ternyata ada juga yang menginginkan telur ini entah itu siapa pagi pun tiba ketika mereka ingin kabur meninggalkan pulau ini malahan secara tak terduga laba-laba pun juga hadir di sana dan terjadilah pertarungan alhasil setelah pertarungan yang sengit tersebut akhirnya mereka semua bisa mengalahkannya dan ketika Long menyadari telurnya diambil langsung dia mengancam Ji untuk segera mengembalikannya lalu ya karena kepala emosi Ji pun didor oleh Long membuat pangsiang akhirnya buka suara bahwa dialah yang telah mengambil telur tersebut kemudian akibat rebutan telur eh malahan si Long menjadi korban sang laba-laba sedangkan si mata satu yang melihat hal tersebut langsung mengambil alih pertarungan berharap yang lain bisa selamat ya beliau mengorbankan dirinya sedangkan yang lain langsung berlari menyelamatkan diri tak terkecuali adiknya si mata satu dia malahan juga ikut mengorbankan dirinya yang lagi-lagi demi keselamatan orang lain lalu ketika mereka berpikir sudah selamat dan pergi dari pulau ini eh laba-laba kembali melakukan aksinya sehingga tanpa pikir panjang ji naik kembali ke dermaga untuk mengorbankan dirinya ya demi keselamatan putri semata wayangnya dan pilem pun oke teman-teman segitu aja terlepas dari film ini yang kurang menegangkan namun segi sosial film ini sangatlah luar biasa dimana semua orang rela mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan orang lain coba deh sifat ini ada di para penguasa mungkin tidak ada lagi tuh yang kelaparan kemiskinan bahkan bermacam-macam kelangkaan yang seharusnya tidak terjadi di tempat penghasil tersebut ya pada intinya zaman sekarang jangan sampai kita bergantung pada orang lain teruslah bangun kualitas diri perbanyak skill agar kita bisa berdiri di kaki sendiri dan pesan moral yang dapat kita ambil hikmahnya teruslah menjadi orang baik oke saya Irfan bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe 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 Terima kasih telah menonton